Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua syaitan di gelunggu atau di rantai Di mana kita bisa menemukan ibadah dan juga ibadah-ibadah kita Dan pahala-pahala yang akan dilipatkan dari kita Ketika kita mendengar perkataan Ramadan Apa saja yang terlindas di negara kita Semestinya yang pertama yaitu Menahan lapat dan dahaki Serta hawa nafsu yang lain Tidak kisah hawa nafsu yang seperti apa Seperti nafsu yang berlebihan Seperti ingin membeli sesuatu dengan berlebihan Ingin membeli barang, HP Membelinya sesuatu yang terlalu mahal baginya Dan disitu kita harus menahan diri Daripada nafsu-nafsu yang besar seperti itu Yang kedua Sholat Tarawih Sholat Tarawih Tidak kisah kita sholat 8 rokaan Ataupun 20 rokaan Yang penting Itu kita sholat Tarawih Rasulullah Rasulullah SAW Surat Tarawih Surat Tarawih Surat Tarawih Surat Tarawih Tapi Cara bacanya dipercepat Karena kita sendiri mengetahui Fisik kita Yang sekarang dengan fisik Orang-orang di zaman Rasulullah SAW Itu berbeda Dari Dari tubuh Tenaga Semua berbeda Dan yang terakhir Dan yang terakhir Yaitu Malam Laila Tulu Kadar Apa sih itu malam Laila Tulu Kadar Malam Laila Tulu Kadar Adalah malam Yang terindah Bukan sudah terindah Tapi Paling Diamalkan Ataupun Paling Dinantikan Oleh Seluruh Kaum muslim Muslim Sekalian Tetapi Adakah kalian tahu Peristiwa-peristiwa yang terjadi Selain itu Tiga tadi Selain tiga tadi Pastinya ada Contohnya Wafatnya Salah satu istri Rasulullah SAW Malah istri ketama Rasulullah Dan juga yang akan menjadi Pemimpin para wanita nanti Di syurga Yaitu Siti Khadija Yang kedua Ada Wafatnya Istri terlalu muda Rasulullah SAW Yaitu Siti Aisyah Atau Sayyid Aisyah Yaitu Anak kepada Abu Bagar Dan Yang ketiga Ada juga Wafatnya Salah satu Sahabat yang dijamin Maju syurga Al-Rasulullah SAW Siapa saja Sepuluh sahabat itu Yang pertama Ada Abu Bagar Yang kedua Umar Yang ketiga Yaitu Usman Yang keempat Ali Yang kelima Subaya bin Awam Yang keenam Tolha bin Ubaidillah Yang ketujuh Sa'id bin Zaid Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqas Yang kesembilan Abdul Rahman bin Auf Dan yang terakhir Yang ke sepuluh Yaitu Abu Bagar bin Ajarah Siapa antara sepuluh sahabat ini Yang meninggal pada tanggal 11 Ramadhan Yaitu Sayyidina Ali Merupakan Dan juga Merupakan Menantu kepada Allah Rasulullah SAW Dan yang keempat Ada peristiwa Dimana Kota Mekah Dilepaskan Yaitu pada tanggal Sepuluh Ramadhan Ada juga Peran pada Yang terjadi Pada tanggal Tujuh belas Ramadhan Yaitu Tepat wafatnya Sayyidina Ali Dan Sayyidina Aisyah Dan yang terakhir Ada Nuzul Qur'an Yaitu Turunnya Al-Qur'an Yaitu surat Al-Alat Ayat 1 sampai 5 Pada juga peristiwa-peristiwa lain Seperti Penghancurnya Berhala-berhala yang terdapat Di kota Mekah Dan juga Banyak lagi Peristiwa-peristiwanya Dan tidak bisa disebutkan Sekarang Masih 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 Kita juga mengetahui Bahwa Bulan Ramadhan itu Bulan penuh pengampungan Makanya kita Marilah sama-sama Memanfaatkan Bulan ini Dengan Melakukan Berbanyakan Berbanyakan Ibadah Ibadah Karena Pahala kita akan diri Menggandakan Oleh Allah Dan juga Berbanyakan Ibadah juga Karena Kita tidak tahu Ibadah Apa saja yang diterima oleh Allah 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 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Berbanyakan Jatuh Berbanyakan Berbanyakan